Hari Selasamu gak akan biasa kalau pagi ini ditemenin sama narasi pagi bareng Satya Adik. Ada kabar nih dari Kuljek dan Nadi Makarin yang digugat 24,9 triliun rupiah. Kemudian perpres Jokowi tentang BBM Premium dan kasus Furona di Israel. Gak ketinggalan, Edi Rahmayadi jadi nih dilaporin ke polisi dan komplain Ukraina tentang serial Emily in Paris. Yuk, simak selengkapnya. PT aplikasi karyanah bangsa alias Gojek dan pendirinya Nadi Makarin digugat 24,9 triliun rupiah. Karena apa ya? Perusahaan Super App itu digugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tuduhan pelanggaran hak cipta. Gugatan yang teregister dengan nomor perkara 86-PDT-SUS-HKI-CIPTA-2021-PN-NIaga-JKT.PST itu dilayangkan oleh Hasan Ashari alias Arman Chasan pada Jumat 31 Desember 2021 lalu. Dalam petitum, ia meminta Gojek dan Nadiem untuk membayar ganti rugi sejumlah 10 miliar rupiah sekaligus royalti kepada penggugat sebesar 24,9 triliun rupiah. Melansir CNN Indonesia, Hasan merupakan pria asal Betawi. Ia disebut mengaku sebagai penemu ojek online pertama di dunia dan pernah memasarkan jasanya di situs blogger. Menanggapi itu, Chief of Corporate Affairs Gojek, Nila Merita, mengaku pihaknya baru saja mengetahui hal tersebut dan belum menerima surat secara resmi. Menurutnya, Gojek selalu mematuhi seluruh peraturan yang ada di Indonesia. Setelah kemarin Gotoh digugat, kini giliran Gojek dan Mas Menteri Nadiem yang digugat. Dalam kasus ini, menurutmu gimana dugaan pelanggaran hak ciptanya? Baru juga rencana penghapusan Pertalite dan Premium muncul. Kini udah ada aturan baru soal ini. Christine Jokowi bilang, Premium tetap bisa diperjualbelikan di Indonesia. Beneran ya Pak ya? Fix ya? Aturan soal distribusi Premium ditandai dengan Perpres nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual BBM. Dalam peraturan Presiden ini, Premium tetap bisa diedarkan ke seluruh wilayah di Indonesia. Ini berarti pemerintah belum menghapus bahan bakar minyak beroktan 88 alias Premium dari pasaran. Perpres 117 tahun 2021 sekaligus mengubah aturan pengecualian wilayah distribusi Premium. Pada Perpres nomor 191 tahun 2014, distribusi Premium dikecualikan di tujuh wilayah, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Perpres ini juga mengamanatkan Menteri ESDM untuk menghitung formula dasar, harga indeks pasar, dan harga jual ecaran bahan bakar RON 88 atau Premium sebagai komponen dasar bensin berjenis RON 90 atau Pertalite. Sebelum Perpres ini terbit, pemerintah pernah berencana untuk menghapus BBM jenis Premium dan Pertalite mulai 2022 secara bertahap. Alasan dari wacana itu adalah kedua jenis BBM tersebut bernomor oktan kurang dari 91 dan tak memenuhi nilai BBM yang ramah lingkungan. Meski mengalami penurunan, konsumsi BBM berjenis Premium di Indonesia masih tergolong tinggi. Estimasi sampai Desember 2021 ada 3.415.440 kiloliter konsumsi BBM Premium. Sebagai perbandingan dari total keseluruhan konsumsi BBM di tahun 2020 saja, persentase penggunaan Premium masih mencapai 23 persen, sementara Pertalite 63 persen, dan Pertamax sejumlah 13 persen. Hmm, padahal wacana yang kemarin belum ada sebulan lho. Udah ada aja lagi peraturan baru. Ntar ganti lagi peraturan baru yang lain. Pekan lalu, Israel mendeteksi kasus perdana infeksi campuran penyakit influenza dan corona, Flurone. Melansir media lokal Israel, Hamudia, campuran penyakit langka ini terdeteksi pada seorang perempuan hamil yang diperiksa di rumah sakit Bay Linsen, kota Petah Tikva, Israel. Meskipun ini kali pertama Flurone terdeteksi, para dokter di Israel meyakini ada lebih banyak kasus Flurone di negara itu. Kementerian Kesehatan Israel mengatakan bakal mempelajari kasus itu untuk mengetahui apakah kombinasi kedua penyakit tersebut dapat menimbulkan penyakit serius atau tidak. Saat ini Israel sedang berusaha merendam virus COVID-19 yang kembali melonjak sejak pertengahan 2021 lalu. Pemerintahnya pun mulai menyuntikkan dosis vaksin keempat terhadap warga yang dianggap rentan sejak Jumat 31 Desember 2021. Ngeri-ngeri sedap ya, dua penyakit gabung jadi satu gitu. Jangan sampai deh Flurone mampir ke Indonesia. Gubernur Sumatera Utara viral karena menjewer seorang pelatih biliar. Masih ingat kan? Kini sang gubernur resmi dilaporkan ke polisi. Pelatih biliar Khairuddin Aritonang alias Coki resmi melaporkan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, ke Polda Sumut. Laporan ini dilayangkan lantaran Edy tak kunjung menyampaikan permohonan maaf, usai menjewer dan mempermalukan Coki di acara pemberian tali asih bagi atlet dan pelatih Sumatera Utara di PON ke-20 Papua pada 27 Desember 2021. Pelatih tak sepul tanah. Pak Coki jadi pelatih ini. Begini yang pernah kau. Didampingi kuasa hukumnya, Coki melaporkan Edy telah melakukan tindak pidana sesuai pasal 310 Jumto, pasal 315 KUHP tentang penghinaan dan terancam hukuman penjara paling lama satu tahun. Ia juga memutuskan untuk mengakhiri karirnya sebagai pelatih biliar di Sumatera Utara selama Edy masih menjabat gubernur. Meski begitu, Coki dan kuasa hukumnya mengaku masih membuka pintu maaf. Ia berharap Edy menyampaikan permohonan maaf secara terbuka sebab ia juga telah dipermalukan di hadapan umur. Nah lho, buntut kasusnya sampai ke jalur hukum gini. Kira-kira Pak Edy Rahmayadi akan minta maaf nggak ya? Siapa yang demen nonton serial Emily in Paris? Itu lho yang mengisahkan keseruan Emily Cooper di kota Paris. Nah, belakangan Menteri Kebudayaan Ukraina Oleksandr Takchenka melayangkan protes ke serial Netflix itu. Kenapa ya? Menteri Kebudayaan Ukraina melayangkan protes kepada Netflix atas penggambaran karakter Petra, perempuan asal Kiev, Ukraina, di serial Emily in Paris. Petra digambarkan sebagai sosok penatarias menyedihkan yang takut dideportasi, punya selera fashion yang buruk, dan pernah mencuri barang. Oleksandr Takchenka menyatakan gambaran karakter Petra yang diperankan oleh aktris Daria Pachenka sebagai bentuk penghinaan terhadap warga Ukraina. Ia menulis kritik itu di Telegram dan mengaku sudah mengirim surat ke Netflix. Ini bukan kritik pertama yang didapat serial Emily in Paris. Di musim pertamanya, serial ini menggambarkan orang Perancis sebagai orang yang kasar dan sering berselingkuh. Dan di musim terbaru, series ini menampilkan Alfie, seorang warga Inggris dengan stereotip lainnya, yakni gemar mabuk-mabukan dan menonton sepak bola. Meski begitu, Darren Starr, penulis dan eksekutif produser series ini, mengaku tak menyesal dan memang ingin menampilkan Paris dari sudut pandangnya sendiri. Sejauh ini, pihak Netflix dan staff Emily in Paris belum merespons protes dari pihak Ukraina. Well, kita tunggu aja ya kelanjutannya. Itu tadi, 5 sarapan informasi kamu hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Nachwa. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa! Sampai jumpa!